Petas mereka, aku kumpulkan dalam gelas kaca Ku minum pelan-pelan agar Tak tumpah membanjiri raga Aku takut Tuhan marah-marah Aku tersibuk Menduduk di pelataran istanam Mengajak pulang berpakaian Kau menggeleng Ku tawarkan Melanjang berjuang Asalkan kau pulang Kembalilah kepada Bangsa kelahiran Mari pulang Selesaikan pertikaian dengan nalar Mari pulang Kembalilah Dan nikmati sejuk beresan Kamera Rol Selesaikan pertikaian dengan nalar Mari pulang Mari pulang Kembalilah Dengan zaman yang berkembang Ada sosial media Tapi seringkali sosial media Justru menjadi personal media Seringkali kita baper terus di update status Membawa persoalan-persoalan pribadi ke ranah publik Tapi ketika kemudian di respon oleh publik Kita merasa privasi kita diganggu Itu sebenarnya mereka tidak bisa memanfaatkan Sosial media untuk branding atau bagaimana? Ya sosial media itu kayak Kayak Mas Pri dikasih mic Oke Pengennya ngomong terus gitu Aku mulai diam kok Ya ini sudah mulai Mending lah Mending Bayangkan ibarat orang satu RT itu semuanya dikasih mic Oke Jadi semua ingin mengeluh kredit segala macam Oke Nah itulah di zaman sekarang yang Pendidikan tentang attitude berkomunikasi di lini masa Atau di sosial media itu belum ada Tapi sosial medianya itu sudah kadung dikeluarkan Ini bukan soal diam dan bicara Karena mau diam mau bicara Honornya sama Sama-sama gak ada Sama-sama gak ada